Intro Pak, saya dengar informasi dari informasi yang meredar ya yang mana Pak Eko ini soal kenotarisan sudah bukan rahasia umum lagi ya tapi wilayah Kalimantan dan khusus kota Orin Barat ya namun saya juga dapat informasi sampai untuk menjabat sebagai ketua mazlis pengawas ke notariata nah apa benar itu Bang? Terima kasih setelah kumas profek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi notaris sebagai lembaga hukum yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari pelayanan publik khususnya di bidang hukum keperdataan dimana notaris ini memperoleh mandat langsung dari negara atas nama negara untuk diberi kewenangan khusus membuat akte otentik di bidang hukum privat atau hukum keperdataan untuk itu secara khusus notaris keatur dalam undang-undang pertama undang-undang yang dulu lahir di jaman periodisasi Belanda dari tahun 1830 kita memakai undang-undang reglement of head notaris am setelah setiap ratus tahun tugas dan kewenangan notaris diatur oleh undang-undang jaman India Belanda dulu nah saatnya di tahun 2009 kewenangan notaris sudah punya undang-undang sendiri itu pertama undang-undang nomor 30 ya undang-undang nomor 30 tahun 2004 terus diganti lagi dengan undang-undang nomor 2 tahun 2014 nah kewenangan-kewenangan notaris yang diatur dalam undang-undang terbaru bagaimana perubahan undang-undang yang dulu undang-undang terakhir undang-undang nomor 2 tahun 2014 disitulah ada yang namanya majelis pengawas notaris majelis pengawas notaris ini menjalankan fungsi pengawasan pembinaan dan sekaligus bisa mengusulkan kepada kementerian sesuai dengan tingkatannya untuk memberikan konsekuensi dalam bentuk sanksi kepada notaris yang melanggar ketentuan undang-undang jaman notaris maupun pelanggaran kode etik memang benar saya selaku ketua majelis pengawas notaris di Kalimantan Tengah ini membawai 3 kabupaten yaitu Kabupaten Kompawaneng Barat Kabupaten Lamando dan Kabupaten Sukamara yang masing-masing pengawas notaris ini terdiri dari 3 unsur unsur pemerintah 3 orang unsur notaris 3 orang dan unsur akademisi 3 orang dimana unsur akademisinya ini diambil dari Fakultas Hukum di Universitas Daerah Setempat saya lihat dari beberapa hal yang Bapak ceritakan sedikit yang mana notaris itu mempunyai salah satu kekuatan khusus yang paling tidak untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat terkait dengan bisa memberikan sanksi nah landasannya itu apa Pak? jadi begini di dalam ketentuan undang-undang jabatan notaris ketentuan undang-undang jabatan notaris disitu diatur tentang satu pengawasan pembinaan dan sekaligus ingat langsung artinya untuk menjadikan notaris atau notaris berkaitan dengan akte yang dibuat ketika dalam akte yang dibuat ada indikasi yang beralasan bahwa ada pelanggaran terhadap isi akte itu sendiri sehingga dapat merugikan kepentingan pihak-pihak yang tertuang dalam akte sebagai pihak yang membuat akte otentik oleh atau diadaban notaris selaku berjabat umum nah disitu satu untuk kepentingan penyelidikan penyelidikan penuntutan peradilan bahkan ya disitu untuk kepentingan pemanggilan notaris termasuk penggulian dan minta say notaris atau notaris jadikan alat bukti sebelum itu semua dilakukan oleh penegak hukum polisi jaksa lembaga peradilan harus terlebih dahulu minta pertujuan nah pertujuan untuk meminta keterang notaris di masing-masing tingkat penyelidikan penuntutan terhadilan itu dulu matris pengawas ya tapi dulu pernah digugat pernah digugat pernah digugat oleh lembaga peradilan lainnya sehingga falsa dilakukan terus akhirnya dirubah lagi dalam undang-undang terakhir 2014 ini ya pertujuan itu dimintakan majelis kehormatan wilayah sehingga tugas majelis pengawas ini satu sifatnya internal kelembagaan memberikan memeriksa membina atas protokol-protokol notaris sebelum notaris tersebut melakukan pekerjaannya jadi setiap protokol notaris sebelum dilaksanakan pengisian oleh notaris yang bersangkutan itu harus tertera dan disahkan dulu buku-bunya oleh majelis pengawas dan sekaligus dalam setahun sekali minim notaris diadakan pembinaan dan dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh protokol dalam satu tahun berjalan berarti internal ke dalam internal ke dalam internal ke dalam bang sedikit bang kalau kita melihat apa yang dikatakan kalau ini terjadi misalkan permasalahan diantara notaris ini ya terutama permasalahan yang menyangkut peradilan artinya yang saat ini di masing-masing pihak dia selalu menguatkan dengan dasar notaris untuk membuat atas otentik tapi di lain pihak misalkan ada dugaan ada kekeliruan yang mana notabene ini sampai kerana pengadilan itu yang bertanggung jawab nantinya siapa yang perlu dipanggil jadi begini memang akto otentik akto yang dibuat oleh akto diadakan notaris itu sepanjang tidak ada kesalahan normal dalam membuat akto tersebut akto tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dasar hukumnya dalam kitab undang-undang hukum berdata kekesempurnaan itu pada saat akto itu diuji sebagai alat bukti di peradilan hati tidak boleh membuktikan lebih daripada itu apabila pihak-pihak yang berperkara dalam akte ini menunjukkan akta notaris sebagai akto otentiknya artinya kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh atau notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hanya kepalsuan yang dapat menjatuhkan mengukurkan akta otentik itu sebagai alat bukti artinya ketika akta itu dibuat ternyata notarisnya tidak ada tempat atau notaris itu aktenya dipalsukan oleh pihak-pihak terkentu hanya itulah yang bisa mengukurkan otentisitas akta itu sebagai alat bukti nah kalau kita bisa mengukurkan alat otentik tadi yang mana dari masing-masing yang dianggap ada kekeliruan salah satu siapa yang mengukurkan apakah majelis pengawas memberikan rekom kepada musad atau pengadilan di saat beracara dengan putusan ingkrah jadi hakim karena jabatannya dia bisa menilai alat bukti artinya fakta persidangan itulah yang menentukan keabsahan alat bukti itu dengan temuan hakim di fakta persidangan ketika hakim menemukan bahwa akte yang dibuat oleh notaris sebut ini walaupun otentik tapi faktanya ditemukan bahwa lahirnya akte otentik ini tidak benar tidak benar dapat dibuktikan dalam asli aktenya ini pihaknya tidak masalah tangan puji lap krim puji apapun nah disitulah akte itu memang bisa digugurkan bisa dipatalkan oleh hakim oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara yang menyambut alat bukti yang dibuat oleh dan patuh jadi penotaris berarti anda bisa mengambil keputusan akan tetap sebagai majelis pengawas jika itu terjadi apa langkah-langkah nanti kehidupan nah jadi begini majelis pengawas atau majelis kehormatan yang memberikan ketujuan perjuan tertulis untuk dapat yang taris dimintai keterangan baik oleh polisi oleh peradilan oleh kejaksaan ketika ketika ada indikasi yang berasa bahwa akte ini ada kepalsuan di dalamnya dan notas terlibat di dalamnya mereka nyasa isi akte sebagaimana tidak sebagaimana mestinya atas temuan itu baru majelis berkoordinasi dengan majelis pengawas notaris untuk mengusulkan seorang notaris ini diperhentikan ada blacklistnya jadi diusulkan ke kementerian hukum dan ham atas dasar itu loh ternyata hakim memfonis notaris ikut serta ikut membantu terjadinya tindak pidana atas alat bukti Pak Eko saya lihat juga Anda tadi sebagai ketua majelis pengawas tiga kabupaten kota yang khusus kabupaten Kota Ring Barat Sukamala dan itu terdiri dari beberapa orang dan instansi mana saja yang terlibat di dalam jadi begini perintah undang-undang jawab notaris majelis pengawas ini atas perindah undang-undang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peran serta pemerintah yang ikut andil dan bertanggung jawab supaya notaris ini tidak semau gue juga dimana dulu peran pengawas notaris itu diserahkan pada pengadilan dulu pada saat sebelum ada undang-undang juga notaris masih reglement notaris majelis pengawas notaris diserahkan pada peradilan ketua pengadilan negeri sempat sekaligus menjabat ketua majelis pengawas notaris nah sekarang pengawas diserahkan pada tiga unsur satu unsur pemerintah tiga orang disini lembaga kemasyarakatan terus unsur akademisi tiga orang diambilkan fakta hukum dekat fakta hukum dan dua dosen tidak boleh mengacara tiga unsur notaris saya Mbak Nur Adi Adagunofi itu salah satu matris pengawas dari unsur notaris tiga orang berarti tiga 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 jual sembilan dimana saya ketuanya wakilnya dari unsur pemerintah yaitu lembaga masyarakatan nah kalau kita melihat dari sembilan anggota dalam kepengawasan majelis kepengawasan ini peran fungsi mereka di masing-masing pihak itu apa aja jadi masing-masing pihak yang terdiri di unsur sebut yang terdiri di di unsur sebut adalah menjalankan fungsi secara kolegial secara bersama-sama membina dan sekaligus melakukan pengawasan dan pemeriksaan minimum satu tahun sekali turun ke lapangan memeriksa notaris apakah sudah betul para notaris ini dalam menjalankan dia bertanya utamanya buku-bukunya kita periksa namanya protokol notaris dari satu sekali minimum kita periksa kalau ada temuan cara mengisinya cara mengelolanya tidak betul baru kita lihat kita grade kita nilai seberapa jauh tingkat kesalahannya kalau kesalahannya fatal ya tentunya ada aguran terkulis pertama kali kita rekomendasikan pada majelis pengamasku untuk wilayah daerah walaupun tiga kabupaten yang tidak terlepas komunikasinya juga kepada wilayah ada tingkat pusat juga berarti hak purgatif untuk daerah itu yang sebenarnya yang menjadi patennya apa bang patennya adalah fungsi pengesanan fungsi pengesanan protokol tapi penjatuhan sanksi atas rekomendasi berjenjian kita usulkan di majelis pengawas wilayah itu pun hanya seporsi 6 bulan tapi kalau lebih berat lagi majelis pengawas wilayah yang mengusulkan pada majelis pengawas pusat di mana langsung ketuanya adalah menteri hukum dan HAM kalau kita bicara notaris disini berapa notaris yang sudah berdiri sesuai dengan badan hukum yang ada pada notaris di panggalan ini ada 18 mungkin di kota warimbar total total tiga kabupaten ini kabupaten Sukamara lama untuk kota warimbar ada 30 38 38 notaris nah mungkin ada harapannya bang selaku ketua majelis pengawas yang ada di tiga kabupaten kobar Sukamara dan lamanda harapannya jadi harapan saya khususnya untuk teman-teman pekan-pekan notaris yang ada di tiga wilayah kabupaten jadi juridiksi pengawasan majelis pengawas daerah notaris di kota warimbar lamanda Sukamara ayolah kita merupakan salah satu dari sekian banyak lembaga untuk sama-sama punya tanggung jawab di bidangnya masing-masing untuk menuju profesionalisme khususnya dalam menegakkan aturan di bidang kuperdata lebih khusus lagi dalam memproduksi akta atau tentik harus kita betul-betul bekerja sama dan jangan sampai ada pelanggaran yang menyangkut profesi notaris sehingga tidak profesionalisme atau unprofesionalisme sehingga dapat merugikan pihak-pihak ingat pada kekatnya notaris ini adalah mengatur hubungan keperdataan yang menyangkut hukum harta kekayaan orang pribadi